Nah, disini yang sudah ngumpulkan itu, kita download dulu ya yang baru kirim ya. Sebentar. Fania ya, baru ada nih. Fania. Fania udah. Nah, disini ada Rizna ya. Rizna, kemudian Fania, Besalim, ini Rama-Ramadhani, ini itu... Dina, Besalim, Haradendina, Besalim, Novita, kemudian juga Maisamini, Putra, Sahrob, Siti Nur, Zijah, ini siapa nih, Ma'rokopah, Nirendi, Siti Ulandari, dan Yuli S. Kurnia. Nah, yang belum ada disini siapa aja nih? Yang udah ngirim, merasa udah ngirim. Ma'rok, ini ya bukan? Ini bukan. Iya, kayaknya. Ini ya. Kita lihat dulu ya. Ini ya. Bukan. Sempat dikirim ke Bapak ya, salah. Sempat dikirim ke WA ya, saya, Ma'rokopah. Yang Ma'rokopah mana, coba jawab di Bapak lagi. Yang belum siapa aja, yang belum. Ini ya. Sudah. Ini sudah dikirim. Oh, ini ya. Bukan lagi. Sudah. Oke. Sudah ya. Oke, sudah. 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 Nah, ini yang sudah ngirim, totalnya ada 18. Kita coba bahas ya, satu persatu di sini, yang hadir di sini. Siapa yang di sini? Kamilia. Sudah belum Kamilia? Ada di sini. Sudah. Kamilia. Kamilia. Ada Kamilia? Ini Yuli. Normas. Setiwan dari. Makrof. Kamilia belum nih ya. Halo, Kamilia. Kamilia? Karisma, Karisma mana, Karisma? Karisma? Karisma mana, ada? Hadir? Nampaknya ini ya. Belum respon nih. Oke, yang ada di sini tuh. Nurmas. Kita coba lihat yang Nurmas ya. Oke, ini. 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 durasi aja ya. Oh, ini kodenya A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Oke. Kalau ini lurus ya, lanjut ya. Persiapan pengalian tanah. Pemasangan fondasi. Pemasangan batu bata. Pelasaran dinding. Pemasangan atap genteng. Tiang nggak tiang? Pemasangan plafon. Pemasangan kusen. Pintu jendela. Pemasangan keramik. Mencetin di atap ini sih. Oke, untuk ini masukannya berinci lagi mungkin ya. Di sini kan. Biasanya pemasangan tiang. Baru dinding misalnya. Nurmas, Pak Manurmas. Kes? Iya. Ini. Kenapa A-nya di sini? Oke. 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 Kenapa rasanya ada di situ? Jadi kan ini B ke A nih. Karena tanahnya ke sini ya. Ini kenapa seperti ini? Nurmas. Masuknya seperti apa? Apakah B ke A? Misalnya. Bagaimana? Kalau ini kan jelas ya? Oke. Oke. Nah, ini kenapa dari A ke J misalnya? Misalnya gimana? Lagi membuka ini, Pak. Bagaimana, Mangga-Mangga? Di slide juga ada ya. Di Bapak yang tampilkan ini juga ada. Itu dimulai dari apa? Karena persiapan proyeknya itu awalnya dari apa? Yang pertama 14 hari, Pak. Persiapan terlalu. Jadi ini tuh persiapan itu. Sampai 14 hari ini. Ini waktu ya? Iya, Pak. Ini 14 ya. Maksudnya ya. 14. Jadi maksudnya persiapan termasuk semuanya itu pelaksanaan dari persiapan. gitu ya, Maksudnya ya? Iya, Pak. Semuanya. Oke. Ini kalau Bapak lihat, semuanya sama ya. 22, 55, 77. Berarti ini durasi waktunya memang? 14 hari, Pak. Jadi semuanya jalur kritis semua nih? Iya, Pak. Jalur kritis ya semuanya. Karena ini kan paling lambat. Ini kan paling cepat selesai. Ini paling cepat, paling lambat selesai. Sama dua-dua berarti mau itu paling cepat ataupun paling lambat, tetap harus segitu selesai. Harus hari itu selesai. Nah, ini artinya. Nah, ini bisa aja ya. Pengalian tanah misalnya, ini dua hari. Oh, luar biasa. Cepat sekali. Mungkin luas bangunannya agak terlalu besar kali ya. Dua hari selesai. Mungkin cuma 3x10 atau berapa gitu ya mungkin ya. Nah, tinggal nanti. Ini beneran bagus secara general. Tinggal. Nanti mungkin ya kalau di kehidupan nyata, itu rinci banget ya. Rinci. Pasti rinci sama berapa tongangnya. Kemudian juga estimasinya berapa. Nah, karena ini proyek cepat ya. Ini selamat mas hari jadi kayak apa. Kayak punya rumah ya. Semalam jadi ya. Kayaknya rusak nih pokoknya. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum Pak. Bisa nanya enggak Pak? Nanya. Kalau cara membedakan jalur kritisnya sama yang enggak itu, gimana sih caranya Pak? Ini. Jalur kritis. Jalur kritis yang tidak ada toleransi. Contohnya ini nih. 7. Paling cepat, paling lambat selesai. Itu sama di sini. Nah, ini kan kelihatan enggak di layar? Kelihatan Pak. Nah, ini dimulai, ini selesai. Selesainya penggalian tanah, berarti dimulainya pemasangan fondasi. Nah, artinya apa? Kalau misalnya, jalur kritis itu jalur yang tidak boleh ada toleransi. Masih toleransi ini, selesainya itu harus tepat dua hari. Kalau enggak, ini akan merusak kegiatan aktivitas yang lainnya. Nah, misalnya nih, ini kan di sini kan berdasarkan network planning, perencanaannya, dua hari harus selesai. Kalau enggak, bakalan terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya nanti kan bakalan mangkrak, kemudian juga kelebihan, apa namanya, biaya, waktu, dan segala macamnya ya. Nah, di sini, misalnya nih contohnya. Ini kan 2, 2, 5, 5, 7, 7, ini berarti jadur kritis semua. Makanya kenapa, Bapak sarankan, kalau bisa, ada dua opsi, opsinya itu opsi paling cepat, opsi paling cepat, opsi paling lambat misalnya ya. Atau segi biaya, dari segi biaya ya. Nah, jadi ini, misalnya ini 2, ini 2. Nah, berarti ini tuh paling cepat selesai, paling lambat selesai, ya bawah itu. Ini maksudnya seperti itu. Yang kemarin dipelajari. Nah, jadi artinya apa? Ini itu adalah jadur kritis, berarti kritis itu maksudnya hal yang urgent, penting, sehingga tidak ada toleransi untuk selesainya itu, tidak boleh terlambat. Ada contoh yang bukan jadur kritis gitu, Pak Sultan, agak juga kita tahunya kan di sini, jadur kritis semua gitu, Pak. Jadur kritis semua harusnya, ada yang di luar cepatnya yang paling cepat, dan yang paling lambat. Nah, contoh ya. Kita lihat ya, yang lain. Yang bukan jalur kritis, yang ada yang cepat, ada yang lambat gitu, Pak. Pengen tahu gitu. Ya. Nah, ini contoh nih, yang Raden Dina, ya. Yang juga sama nih. Nah, ini ada di satu nih. Contoh nih ya. Ini sama ya, dorasi waktunya ya. Nah, ini contoh nih. Ini kan jadur kritis nih. Nah, ini yang bukan nih, contohnya. Yang C, ya. Empat, ya. Empat. C itu apa? Pembacaan Quran. Nah, ya. Ini kegiatan apa nih? Dina, ini kegiatan apa nih? Gak tahu, Pak. Pokoknya kayak ada acara webinar gitu dah, tapi webinarnya ala-ala Adina. Oh. Kegiatan susunan acara ini. Kira ini apa? Iya. Ini susunan acara. Iya. Maksud apa itu? Ini harusnya perencanaan panitia. Misalnya nih, contoh. Rapat pertama, berencanakan tentang acara. Salah dong, Pak. Ini mas susunan acara. Salah tuh, Pak. Maaf ya, Pak. Yang penting mah ada durasi waktunya dong, Pak. Siapa? Misalnya Dina. Dina, ketua pelaksana. Ketua pelaksana, kan? Nah, ketua pelaksana, acara webinar apa? Seminar apa? Nah, nanti dibuat rencana kira-kira langkah pertama itu membuat acara itu apa? Oh, dipikirkan dulu apa tema acaranya apa? Maka di sini A itu menentukan tema acara. Setelah tema acara apa? Konsep, acara, kegiatan. Yang ketiga apa? Mencari pemateri. Yang ketempat, apalagi menyiapkan Zoom, meeting-nya, berbayar. Terus itu apa aja? Nah, kayak gitu. Jadi bisa sambilan segala macam. Kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, contoh nih. Contoh nih, contoh nih, Maya. Tapi kalau buat diagram networking-nya, benar kan, Pak? Kayak gitu. Ini tuh maksudnya ma'ruf nih. Kan ini nomor dua nih. Nomor dua itu yang aktivitas A. Kan dua bulatan ini tuh. Dua bulatan ini tuh adalah aktivitas A. Nah, dua bulatan ini, ini aktivitas B. Berarti ya segini. Bulatan ini, ini aktivitas C. Artinya apa maksudnya? Bapak, kemudian dijelaskan ya. Registrasi misalnya di sini ya. Ini aktivitas A ini adalah registrasi. Selasanya registrasi itu, maka melanjutkan apalagi acara-acara pembukaan. Dan juga apa di sini? Acara pembukaan dan acara sambutan. Nah, ini kan B dan C. Oke ya. Misalnya waktunya lima menit ya. Misalnya gitu kan. Bersama lah. Nah, di sini ya. Nah, selesainya registrasi merupakan awal untuk pembukaan, dimana pembukaan dan juga pembacaan Al-Quran. Kayak gitu. Nah, kemudian selesainya pembacaan Al-Quran. Ya. Itu adalah. Tapi ini juga bisa nih ya. Pembukaan. D dan E. Sambutan dan perkenalan. Misalnya ya. Sambutan dan perkenalan. Nah, ini D dan E. Misalnya ya. Kayak gitu. Nah, di sini kan lima menit waktunya. Nah, ini ada toleransi nih. Ada toleransi dalam pembacaan Al-Quran. Nah, toleransinya berapa? Paling cepat itu sembilan menit. Paling lambat tiga belas menit. Nah, ini boleh ada toleransi. Boleh terlambat. Nah, kalau yang ini, ini harus tepat waktu ketika acara. Tidak boleh ngaret. Kalau ngaret acaranya, maka akan menggeser semuanya. Itu salah satunya pematerinya. Ngisi materinya jadi sebentar, jadi tidak terlalu lama. Jadi tidak ada tanya jawab, segala macam. Nah, kayak gitu maksudnya. Paham, Mak Ruh? Jadi, kalau yang paling lambat itu, yang bawah itu, bisa diatur sama kita sendiri di berapa-berapa gitu ya, Pak? Ya, targetnya sembilan menit targetnya. Tapi kan ada kemungkinan yang lain. Misalnya nih, si Bacit Radini ini kelamaan. Tidak kita briefing, misalnya lupa di briefing, kelamaan. Jadi kan kita jelaskan. Paling cepat, sembilan menit ya harus selesai. Kalau misalnya, kalau enggak, sembilan menit, enggak masalah kok. Oh, oke, kata Mojang Kurannya. Berarti bisa menghemat waktu yang lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini kan kemungkinan terburuk. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, paling lambat ini. Jadi paling lambat ini, opsi darurat diambil ketika, misalnya paling cepat, tidak bisa diambil. Seperti itu ya, salah satunya. Kalau yang ini, contoh nomor tujuh itu apa nih? Apa nih? Yang ini ya. Tiga dan tujuh, yaitu D dan G. D dan G. Nah, D, sambutan, jangan lama. Misalnya di sini ya, 4 menit. Kemudian juga isoma juga sama di sini ya. Tidak boleh terlama, hanya 6 menit. Ini tuh maksudnya menit ke-20, misalnya ya, hari ke-20. Jadi menit ke-13, misalnya ya. Tidak boleh. Kalau ini menitnya, kalau ini durasi waktunya. Kalau ini waktunya, waktu yang sudah dicapai. Berarti totalnya ini 23 menit. Soalnya nih, sebentar-sebentar. Masa ngisi materi ini cuma 4 menit, kan nggak mungkin ya. Ini antara menit atau jam. Di sini yang kurang logisnya ya. Nah, ini apakah 4 jam atau apa? Jam saja. 4 jam. Jam, nah, kira-kira selesai kan 5 jam. Jam, jam. Nah, gitu ya. Jadi harus ringan. Ya, udah menit aja deh, Pak. Yang ngisi materi 4 menit. Alikultum juga nggak nyampe ya. Nah, kayak gitu ya. Normas ya. Itu apa, Radita? Gak apa-apa ya. Dia perlu ingin lagi. Gak apa-apa, Pak. Kebat, ya. Oke. Itu lebih lama makan, Pak. Oke, gak apa-apa ya. Sip, lanjut. Oh, Ibu. Alhamdulillah. Mbak Rasul sudah hadir. Nah, Ibu. Ini tugas-tugasnya. Baru 19, Bu. Yang boleh, Bu. Ini saya campur sama kelas sore, sih. Baik. Mahasiswanya jumlahnya berapa? Mahasiswanya semester. Papanya ada 30. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Biri, sudah mengawali kuliah ini ya. Kemudian, ini ada 13 orang. Ini sebenarnya mahasiswa manajemen proyek itu berapa orang ya, Pak Biri? Yang di enroll di LMS? Totalnya, Pak Biri. 50-an, Bu. 50. 50. 50, tapi yang kuliah 13 orang. Ya, ini reguler. Yang hadir. Untuk aku itu sama kelas sore. Misalnya apa, sih? Sama kelas sore. Sama kelas sore, ya. Ini yang hadir hari ini, kelas pagi saja atau dengan kelas sore? Pagi, Bu. Kelas pagi saja. Kelas pagi saja, ya. Baik. Tadi sudah dibahas oleh Pak Biri berkenaan dengan network planning. Memang network planning ini agak sedikit menguras pemikiran, ya. Sehingga memang mahasiswa supaya betul-betul sampai bisa memahami apa itu network planning. Tadi sudah dibahas dari 50 itu yang mengumpulkan baru 19 orang. Nah, dari yang 19 orang itu, 13 orangnya hadir di sini atau ada yang hadir tapi tidak mengumpulkan? Ada, Bu. Berapa yang belum. Berapa yang belum mengumpulkan yang hadir di sini? Coba saya ingin tahu. Yang belum mengumpulkan di sini itu menerisakan karisma, belum, Bu. Belum, ya. Belum. Gua, 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 Gua. Pak Biri ada di mana ini? Di rumah, Pak Biri ini? Bukan, Bu. Ini background, Bu. Belum di kampus, belum di kampus. Belum di kampus, Bu. Baik, ya. Ini coba Ibu Absin satu-satu nih. Ada M. Alwi Farhan. M. Alwi Farhan mengumpulkan, ya? M. Alwi sudah mengumpulkan, Bu. Ya, Ibu sudah beres. Cuma bisa beres, Pak Biri, Bu. Ya, sudah. Ya, sudah. Kemudian, M. Ustaz, ada Muhammad Ma'ruf. Ibu. Nah, ini yang Ibu sebut tadi namanya, ada yang tidak mengumpulkan enggak? Mengumpulkan semua, ya? Wildi yang belum, Bu. Wildi. Wildi belum. Wildi, coba yang belum. Bisa enggak sebetulnya? Ngerti enggak? Wildinya ada enggak? Wildi ada enggak? Ada, Bu, di zoom. Coba tutup dulu. Share skinnya. Oh, ya. Coba disonat. Wildi, coba buka kamera. Ah, bobo juga, Nata, Wildi. Kenapa? Kenapa? Left, left keluar. Oh, malah keluar, ya? Di rumah alimahasiswa, ya? Kalau ada masuk lagi. Jadi, maksud Ibu, kenapa nanya gini? Supaya ngerti, paham enggak? Supaya betul-betul apa yang kita ajarkan itu dipahami. Jangan sampai enggak paham. Kalau enggak paham, nanya. Jadi, ini bukan bagian dari penilaian. Ibu mau akan menilai, ya? Bukan bagian dari penilaian, tapi bagian dari pemahaman. Jadi, supaya mahasiswa paham. Nah, nanti pada saat ujian, soal ini keluar. Kalau yang ngejain tugas, pasti paham. Kalau yang tidak ngejain tugas, mungkin juga paham. Atau enggak ngerti apa yang mau ditulis. Nah, sekarang Ibu mau terangkan perbedaan antara FED dan CPM. Walaupun minggu lalu sama Pak Beri sudah pernah disampaikan, ya? Bedanya antara FED dan CPM. Ini mohon maaf ya, Ibu sambil webinar ini. Sambil Universitas Galuh ya, ini lagi acara seminar dan pelantikan. Ya, baik. Sudah kelihatan? FED dan CPM ya. Nah, kalau lihat dari sini, lihat dari singkatannya dulu ya. FED itu adalah program evaluasi dan review teknik. Atau dengan kata lain, itu teknik untuk menilai dan meninjau kembali program. Itu yang disebut dengan FED. Nah, FED ini merupakan metode untuk mengurangi adanya penundaan. Jadi, kalau kita mau membuat sebuah program dengan tujuan supaya tidak terjadi penundaan, tidak ada gangguan dalam hal produksi, ya, kemudian koordinasi antar berbagai-bagian itu juga lancar, proyek selesai tepat waktu, maka gunakan FED. Nah, FED ini memungkinkan dihasilkannya pekerjaan yang terkendali dan teratur. Karena jadwal dan anggaran ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Jadi, sebelum dilaksanakan itu sudah ada jadwal dan anggaran. Kalau kita pakai konsultan dan kontraktor, misalnya, membangun rumah itu terencana. Ada gambarnya dulu, kemudian ada penjadwalan. Tapi kalau di kampung, misalnya, ya, membangun rumah, deh, asal-asal saja, tidak pakai perencanaan, gitu. Itu contohnya saya sendirilah, gitu ya. Pengen membuat, merenovasi, bukan membangun. Pengen merenovasi. Setiap kamar ada kamar mandinya, pengennya begitu. Kemudian, tidak digambar, tidak direcanakan. Langsung instruksi ke tukang. Ini nanti begini, 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 ya. Di sini pengen ada kamar mandi, di sini ada kamar mandi, di sini ada ini, ada ini. Saya tinggal, tuh, si tukang. Jadi, tukangnya tidak diawasi. Saya tinggal kerja. Begitu saya pulang, itu rumah sudah berantakan. Kamar semuanya dibongkar. Sampai bingung, tuh. Ini kejadian, ya. Kisah nyata. Sampai bingung, ini mau tidur di mana? Semua kamar hancur. Dibongkar tukang, gitu ya. Karena, nah, ternyata harusnya, ya, kalau kita sudah punya pengetahuan tentang FED dan CPM ini, harusnya kita bikin perencanaan, menggambar, kalau lebih dahulu, mana yang mau dikerjakan duluan, setelah ini, setelah ini, baru ini. Bisa instruksi ke tukang itu langsung. Jadi, harus satu-satu. Kadang kita kan nggak sabar, gitu ya, pengen ngasih tahu langsung harus ini, harus ini. Ternyata tidak bisa. Nah, harus tetap ada perencanaan, ada gambar, ada RAB, ya. Harus diterjemahkan. Kalau tidak begitu, maka hancurlah rumah. Tidak bisa selesai sesuai dengan perkiraan tepat waktu, ya. Nah, memang FED ini tujuannya adalah pencapaian karakter tentu di mana waktu merupakan dasar penting dari PED dalam penyelesaian kegiatan proyek, ya. Nah, bedanya apa dengan CVM? CVM itu kalau dilihat dari singkatannya critical faith method, jadi metode jalur kritik. Nah, keduanya sama, teknik manajemen dua-duanya. CPM juga digunakan untuk perencanaan dan pengendalian proyek. Kemudian, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian berbagai tahap satu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Jadi, kalau CVM itu tidak ada alternatif waktu, tapi waktunya cuma satu. Penyelesaian proyek itu dengan waktu yang sudah pasti, tidak boleh mundur, tidak boleh dimajukan, misalnya. Atau kalau dimajukan ada risiko terhadap biaya, apalagi kalau mundur. Nah, jadi CVM ini juga metode dalam perencanaan ini berusaha mengoptimalkan biaya. Jadi, bukan hanya waktu, tapi biaya dioptimalkan. Melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek. Nah, kalau kita lihat perbedaan dalam hal metode, PUT ini menggunakan activity-oriented. Jadi, orientasinya terhadap aktivitas. Sedangkan CVM itu menggunakan event-oriented atau peristiwanya. Nah, kodenya itu pada anak panah. Nah, jadi kalau activity-oriented, anak panah menunjukkan activity atau pekerjaan. Sedangkan event-oriented, itu peristiwa merupakan pokok perhatian dari satu aktivitas. Jadi, peristiwanya yang dilihat. Nah, kita lihat lagi perbedaannya. Dalam hal perencanaan, biasanya VERD itu untuk perencanaan yang belum pernah dikerjakan. Jadi, kalau kita belum pernah mengerjakannya, kita gunakan VERD. Tapi, kalau kita sudah pernah mengerjakannya, sudah ada data sebelumnya tentang waktu, tentang biaya, dan ruang lingkup kegiatan, atau unsur kegiatan lainnya, maka kita gunakan CVM. Di sini untuk menjadwalkan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Nah, waktunya kalau VERD, VERD itu punya alternatif tadi. Ada waktu tercepat, ada waktu terlama, ada waktu terlayak. Jadi, kita maunya menyelesaikannya di waktu yang mana. Sangat tergantung dari pilihan kita. Nah, jadi kalau waktunya tercepat, berapa biaya yang harus diluarkan? Berapa sumber daya yang harus digunakan? Itu terhitung. Kalau waktunya lama, misalnya waktunya lama, kemudian biaya juga, mungkin biaya lebih iri, tapi waktunya lama, atau waktu terlayak. waktunya tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, tapi juga biayanya tidak terlalu mahal, misalnya. Tapi juga bisa dihitung atau bisa dianggap ini efisien. Nah, CVM hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan. Itu waktu yang paling tepat dan layak untuk penyelesaian proyek. Jadi, tidak memberikan ruang untuk memilih waktu yang lama, maupun waktu yang paling cepat. Kemarin mungkin sudah di-share oleh Pak Beri tentang VAT dan CVM ini. Nah, kalau CVM, itu bulatannya tidak dibagi-bagi ya. Kalau VAT itu ada dibagi-bagi. Dibagi-bagi, apa lagi dibagi-bagi ya? Maksudnya, bulat. Kalau bulat saja, untuk menunjukkan peristiwa tadi, tidak dibelah untuk IIT dan LIT, itu berarti CVM. Tapi kalau ada dibelah waktu tercepat dan waktu terlambat, itu berarti VAT. Ditunjukkan dengan node. Node itu bulatan atau lingkaran. Nah, ini orientasi VAT itu pada waktu, sedangkan CVM itu pada biaya. Tapi dua-duanya paling sering digunakan ya. Karena sebetulnya hampir mirip, hanya perbedaan orientasi saja. Baik, kita lanjut ke materi yang sebelumnya. Mungkin materi ini sudah selesai. Nah, ikut tanya nih. Ini VAT apa CVM? Ayo, jawab. Siapa yang jawab barusan? Yang takut jawab, itu kumaya. Irfan, Irfan. Irfan, ini VAT apa CVM? Terima kasih. Baik, lanjut lagi maaf ya. Ada para ekor. Nah, ini walaupun tulisannya lintasan kritis, tapi ini kalau melihat gambar ini, ini adalah VAT. Karena ada waktu terlalu cepat dan ada waktu terlambat. Ini untuk VAT. VAT itu punya EET dan punya LET. Nah, tapi dalam konteks EET sama dengan LET, maka di situ adalah jalur kritis. Nah, kalau CVM, gambar bulatnya ini kosong. Tidak ada garis-garis begini. Nah, itu CVM. Nanti kalau membedakannya, itu dari gambar bulatnya ini, dari nodenya ini. Tolong nanti dihapalin, dipahami, maaf ya, dipahami. Supaya apa nanti pas ujian, paham. Ini gambarnya, EET apa? Apa namanya? VAT atau CVM. Nanti kalau instruksinya bikin VAT, VAT. Kalau bikin CVM, CVM. Ini sudah paham ya, tentang EET dan LET, tentang lintasan kritis. Kalau ini berarti lintasan kritis nih. Kalau EET, EET itu yang atas ya. Early time, even early time. Nah, kalau yang bawahnya LET, latest event time. Early event time, latest event time. Nah, kalau ini sama, angkanya 7 dan 7, berarti itu jalur kritis. Paham nggak? Nah, ini berarti jalur kritis. Yang pertama. Ini sudah kan sampai tuntas? Belum. Belum? Oke. Perjanjian satu. Di antara dua node, hanya boleh ada satu aktivitas. Apa mana? Nah, ini kan. Di antara dua node, ini disebutkan node ya. Ini node. Di antara dua node, hanya ada, hanya boleh ada satu aktivitas. Ini tanda panah, ini aktivitas ya. Nah, kalau bulat ini tanpa di belah, ini, bulat apa CVM? CVM ya. Sudah. Pak ada diem, terus. Nah, sebagai aktivitas dari perjanjian satu, akan timbul kesulitan dalam penggambaran network. Untuk itu perlu dibuat satu negasi lagi, yaitu panah terkutus-kutus atau dami. Ya, aktivitas semu. Dami. Yang dimasukkan dengan aktivitas semu adalah aktivitas yang tidak memakan waktu. Nah, ini karena di dalam dua node itu hanya boleh satu peristiwa. Nah, ini kan. Ini dari tiga ke empat, sebetulnya tidak ada aktivitas, tetapi ini harus dilakukan secara bersamaan gitu ya, sehingga sehingga dibuatlah ini dami. Aktivitas yang sebetulnya tidak membutuhkan sumber daya, tidak membutuhkan waktu. Ini bagaimana ini untuk menghubungkan antara kegiatan satu, tiga, dan lima dengan kegiatan dua, empat, enam. Maka itu harus ada aktivitas yang disebutnya aktivitas dami yang kala tiga, dan empat. misalnya koordinasi itu termasuk kepada aktivitas yang dami, yang tidak butuh sumber daya misalnya. Tetapi harus dilakukan untuk membuat kegiatan lima dan empat ini terrealisasi. Kita kembali ke sini. perjanjian perjanjian dua. Untuk menjamin kesederhanaan penyusunan network perlu dibuat perjanjian. Aktivitas semua hanya boleh dipakai apabila tidak ada cara lain untuk menggambarkan hubungan aktivitas yang ada dalam satu network. Misalnya kalau hubungannya termasuk dalam bagian organisasi, kalau dalam hubungannya perintah langsung garisnya kan tegas. Tapi kalau hubungannya koordinasi biasanya garisnya putus-putus. Hampir milip. Gunanya lintasan kritis ini untuk apa? Lintasan kritis itu tadi kalau yang kegiatan tadi antara IET dan LET itu sama. Ini lintasan kritis. Kenapa harus ada lintasan kritis? manfaatnya untuk apa lintasan kritis? Maka di sini bisa lihat untuk penundaan pekerjaan. Apa maksudnya pada saat lintasan kritis tidak boleh ditunda? Di mana bisa penundaan pekerjaan? Pada aktivitas yang tidak termasuk aktivitas lintasan kritis. Kenapa bisa begitu? Karena masih ada jangka waktu yang tertunda bukan tertundanya ada jangka waktu yang masih toleran lah misalnya antara 3 sampai 5 hari jadi bisa diselesaikan 3 hari bisa diselesaikan 4 hari bisa diselesaikan 5 hari tapi kalau lintasan kritis itu hanya boleh dalam satu waktu diselesaikan dalam misalnya 4 hari atau diselesaikan dalam 3 hari atau diselesaikan dalam 5 hari tapi tidak ada opsi yang lain jadi hanya satu waktu jadi tidak boleh terjadi penundaan pada lintasan kritis jadi untuk mengetahui kapan kita bisa melakukan penundaan pekerjaan yaitu pada aktivitas yang tidak ada lintasan kritisnya contoh kalau kuliah gini kuliah itu tepat waktu kalau untuk S1 berapa semester 8 semester 8 semester itu apa berarti 4 tahun bukan paling cepat berapa tahun 3 tahun 6 bulan 1 hari paling lambat kalau S1 sampai 7 tahun misalnya nah kita pengen menyelesaikan kuliah tercepat 3 tahun 6 bulan 1 hari bisa gak bisa caranya gimana caranya ya kita lulus terus kalau kita mau ada nilai yang E misalnya ya karena kan mahasiswa tuh bosan ya kadang-kadang gak mau rajin misalnya pengen sekali-kali nilai E gitu ya ada gak yang gitu mahasiswa yang pengen sekali-kali nilai E ada gak ditanya apa yang menjawab ada diem aduh 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 karisma mau nilai E gak Alwi ibu mau nilai E apa mau nilai A nilai A bu tadi ibu tanya ada yang mau nilai E gak ada yang jawab jawab lah ya gak ada misalnya gitu ya nah tenuh ya misalnya tapi kadang-kadang kan mahasiswa itu suka bolos-bolos buktinya 50 orang yang kuliahnya 13 orang ada bolos-bolos harus berpikir kalau bikin perencanaan pakevet dan CPM kapan bisa waktunya bolos jangan bolos pada mata kuliah yang bersarat apa sih mata kuliah bersarat misalnya kalau mata kuliah organisasi dan manajemen itu bersarat misalnya ya sehingga untuk ngambil mata kuliah teori organisasi itu harus lurus dulu mata kuliah organisasi manajemen mata kuliah metodologi misalnya itu menjadi syarat untuk pengambilan skripsi jadi kalau kuliah mau cepat mata kuliah-mata kuliah bersarat itu tidak boleh gagal tidak boleh nilai E kalau bisa nilainya A yang bagus ya sehingga apa sehingga kalau mau bolos direncanakan tapi manajemen proyek manajemen proyek mata kuliah pilihan sesekali bolos boleh bolos tapi jangan sampai absensi kurang dari 75% jadi ngitung kalau 75% itu dari 8 itu berapa 6 misalnya ya 8 itu dengan UTS dan UAS 6 kali kuliah 1 kali bolos 1 ujian jadi hanya bolos hanya bolos 1 kali direncanakan yang dimaksud dengan misalnya jalur kritis kalau dalam perkuliahan yaitu kuliah-kuliah dengan mata kuliah yang bersarat prasarat-prasarat inilah yang tidak memungkinkan mahasiswa tidak memberi alternatif kepada mahasiswa untuk tidak lulus karena kalau dia tidak lulus maka akan menghambat perkuliahannya ya jadi lintasan kritis ini harus dilaksanakan tepat waktu tidak boleh terlunda nah untuk penundaan bisa pada jalur yang lain kemudian proyek dapat dipercepat penyelesaiannya bila pekerjaan yang ada di lintasan kritis dapat dipercepat jadi dipercepat boleh dilambatin tidak boleh pengawasan atau kontrol hanya diketatkan di lingkasan kritis saja maka pekerjaan di jeluh kritis perlu pengawasan lebih ketat kemudian kemungkinan di trade off dengan crash program dipersingkat waktunya dengan tambahan biaya boleh jadi misalnya harusnya nih lima hari dengan pengerjaan dari jam 8 sampai jam 5 sore tapi karena pengen jadi dua hari bisa aja terjadi maka bisa dengan crash program maka misalnya masuknya mulai dari jam 7 selesai jam 10 malam maka bisa selesai dalam dua hari gimana kalau kuliah ini kuliahnya pengen cepat bisa 3 tahun 6 bulan 1 hari tapi nih ada beberapa mata kuliah yang gak beres nih nilainya misalnya dengan crash program caranya apa ngambil semester pendek nah mata kuliah mata kuliah yang nilainya kurang bagus di atau belum lulus bisa diambil di semester pendek misalnya ini untuk mempercepat waktu tapi ada tambahan biaya biaya bayar semester pendek kalau dalam hal pekerjaan biaya lembur ya atau kalau dalam hal bangunan ada yang disebut dengan diborongin ya jadi ada biaya biaya harian dengan biaya per paket itu beda kemudian disitu ada yang disebut dengan time slack kelonggaran waktu itu pada pekerjaan yang tidak dilalui dintasan kritis tadi sudah ya sehingga memungkinkan bagi manajer untuk merealokasikan atau memindahkan tenaga kerja alat-alat dan biaya pekerjaan di lintasan kritis demi efisensi nah sampai ini juga sampai ini dulu ya paham gak itu manfaat dari lintasan kritis coba saya mau tanya lah familia padilah familia ada gak orangnya familia ini ini pada coba nih suruh buka kamera semua nih buka kamera tolong buka kamera yang lain ibu mau lihat orangnya ada gak maruf sahro tuh yang ada maruf sahro sitinur ajidzah camilia iya camilia gak ada coba yang buka kamera dikasih poin tambahan nanti pak beri catet kah di maruf sitinur ajidzah sahro alwi tuh tadi yang lain gak ada yang buka kamera lagi oh irfan tuh baru buka kamera soalnya kalau gak buka kamera ini ada kemungkinan mahasiswanya kemana kuliah dosen kuliah sendirian nur mas baru buka kak den dina tadi gak pake jilbab kayaknya oke ini kira-kira yang saya sampaikan itu paham gak sih mahasiswa enggak kayaknya kalau ngeliat wajahnya paham-paham dikit gitu ya baik kita lanjut ya nah boleh sekarang tutup kamera tapi kalau saya panggil suruh buka kamera itu harus buka bukan berarti kuliah dengerin sambil tidur tapi harus diperhatikan kenapa karena ini materinya agak berat nah kembali ke sini ini penggunaan IET dan LAT pada network ada penggambaran IET dan LAT ini node event dengan simul lingkaran tadi ini kita bagi dalam tiga bagian jadi kalau sudah kita bagi dalam tiga bagian begini berarti ini termasuk ini adalah nomor dari event ini node yang bulat ini nomor dari event ini early event time ini latest event time ini adalah waktu tercepat ini adalah waktu terlambat nah disini ada contoh ini ada nomor event kemudian disini ada peristiwa atau aktivitas ini kalau tidak dibagi berarti ini CVM tapi kalau sudah dibagi begitu dibagi tiga berarti itu word bedanya apa bedanya kalau ini tidak memberi alternatif untuk waktu tercepat terlambat waktunya cuma satu misalnya ini kejadian satu aktivitasnya ini ada A lima lima hari lah anggap lima ini lima hari ini B ada tiga hari D tujuh hari E sepuluh hari kemudian C sepuluh nah aktivitas ini kan antara dua node itu hanya satu panah ya kalau pengen ada dua panah misalnya satu kedua kemudian peristiwa satu lagi satu kedua tidak bisa tapi harus dibuat disini dulu node bayangan kemudian ada ada garis putus-putus itu disebut barmi nah ini kalau kita hitung ya E ini baru bisa dilaksanakan kalau B sudah selesai nah kalau kita hitung tiga ke sepuluh berapa tiga belas lima ke tujuh dua belas ya kalau kita pakai PET ya maka ini akan akan bisa mengefisienkan kira-kira untuk kegiatan ini mau pakai jalur yang mana yang waktu tercepat dengan biaya termurah pengennya kan seperti itu ya nah ini early event time waktu paling awal peristiwa dapat dikerjakan ya cara mencarinya dengan menggunakan metode algoritma mulai dari event awal bergerak ke event akhir ini dari awal sampai ke akhir beberapa waktu yang lalu kita sudah hitung bagaimana cara mencari at least event time ya bila pada satu event bertemu dua atau lebih kegiatan IET dipakai waktu yang terbesar satu event ini ketemu dua lebih kegiatan IET misalnya lima ke tiga belas disini tujuan kemudian maaf dari sini nol ya ke lima lima nol ke tiga tiga nol ke sepuluh ya maka sepuluh ini mulainya dari nol nah sekarang dari sini lima ke tiga belas tujuh tiga ke tiga belas sepuluh kemudian ini ada dua ini tujuh ditambah lima berapa dua belas sepuluh tambah tiga tiga belas ya emang lima tambah tujuh dua belas tiga tambah sepuluh tiga belas maka yang ditulis disini sebagai EET ini adalah yang terbesar yaitu yang tiga belas nah kemudian disini untuk mencari latest time empat belas yang bawah dikurangi tujuh hasilnya tujuh empat belas dikurangi sepuluh hasilnya tiga eh empat empat belas kurangi sepuluh hasilnya empat empat belas kurangi tujuh hasilnya tujuh karena ini terpisah tapi kalau kalau node-nya sama maka yang yang dipilih adalah yang ter apa namanya terkecil kalau yang EET yang early event time maka yang dipilih adalah yang terbesar kalau latest event time yang di sebelumnya maka yang dipilih adalah yang terkecil baliknya ya nah ini karena kegiatannya dua menuju satu nah kalau kegiatannya satu menuju dua maka kita carinya latest event time-nya kalau dua menuju satu atau tiga menuju satu maka yang kita cari adalah early event time-nya ya nah latest event time-nya itu waktu paling akhir cara mencarinya dengan menggunakan algoritma pertama ya mulai dari event akhir bergerak mundur ke event nomor satu jadi kalau early event time-nya dari event yang awal dari sini bergerak maju tapi kalau latest event time-nya dari yang terakhir ke yang awal jadi bergerak mundur nah sistem pengendalian waktu dan biaya ada tiga indikator pertama ada yang disebut dengan actual cost of work performance jumlah biaya yang benar-benar sementara terpakai di lapangan biaya ini dapat diketahui dari data akutansi kemudian BCWP budget cost of work performance jumlah biaya yang ditargetkan akan dipakai kalau ini jumlah biaya yang benar-benar sementara terpakai ini jumlah biaya yang target kalau BCWS budget cost of work schedule jumlah biaya yang ditabitkan akan terpakai berdasarkan schedule jadi kalau mau membuat sebuah perencanaan itu ada yang disebut dengan RKAT rencana kegiatan anggaran kahunan rencana kegiatan plus dengan anggarannya nah kalau kalau kita lihat dari organisasi secara umum pertama organisasi dibuat itu harus ada misi diterjemahkan di dalam misi misi diturunkan dalam bentuk tujuan tujuan itu ada yang sifatnya strategis ada yang sifatnya operasional tujuan strategis dibuat dalam jangka lima tahunan sebelumnya lima tahunan ada yang disebut dengan tujuan yang jangka panjang kalau di Indonesia tujuan jangka panjang biasanya dibuat dalam jangka 25 tahunan nanti diterjemahkan dalam rencana strategis lima tahunan siapa yang membuat tujuan jangka panjang tentu adalah CEO dari organisasi itu ini organisasi mau dibawa kemana kalau dalam negara siapa yang buat tujuan jangka panjang tentu pemerintah pusat presiden harus bisa merumuskan tujuan jangka panjang bersama-sama bersama-sama dengan DPR untuk membuat perencanaan jangka panjang kemudian nanti presiden terpilih itu harus membuat rencana bupati wali kota terpilih juga begitu 100 sali terpilih harus membuat rencana rencana strategis yang diterjemahkan dari tujuan jangka panjang boleh gak tujuan jangka panjang berubah mestinya tidak boleh tapi karena pejabat presiden itu hanya dua periode maka boleh aja itu kadang-kadang mungkin presiden yang gak mau melanjutkan tujuan yang sebelumnya bisa jadi direvisi bisa dirubah atau disetujui oleh seluruh anggota dewan misalnya misalnya nah ada reinserah ya termasuk bupati atau wali kota juga sama 100 hari itu harus bikin rencana strategis yang diterjemahkan dari tujuan jangka panjang nanti nanti reinserah itu untuk harus diterjemahkan lagi dalam bentuk krenok kerjakan kalau belum menjadi RKAT rencana kegiatan dan anggaran tahunan ditulis dengan anggarannya jadi harus sudah diperkirakan dan disini ada yang disebut equal cost of work performance jumlah biaya yang benar-benar sementara terpakai di lapangan jadi misalnya saya merencanakan untuk bangun rumah dengan biaya 200 juta target berarti target biaya 200 juta target biaya 200 juta itu adalah BCWP budget cost of work performance jumlah biaya yang ditargetkan akan dipakai pada satu poin wapannya 200 juta dalam perjalanannya saya menggunakan biaya yang disebut dengan ACWP actual cost of work performance jumlah biaya yang benar-benar sementara terpakai belum tahu sampai tunas berapa nah ada BCWS budget cost of work schedule jumlah biaya yang ditargetkan akan tercapai berdasarkan schedule kata tambah dalam membangun rumah itu dibagi misalnya kira-kira 3 bulan bulan pertama akan menghabiskan biaya 30% bulan kedua menghabiskan biaya 60% bulan ketiga sisanya 100% nah ternyata di dalam perjalanannya di termin pertama tadi yang harusnya itu ada BCWS jumlah biaya yang ditargetkan harus terpakainya misalnya harusnya 50 apa 30% dari 200 60 lah 60 juta misalnya tahu-tahunya di situ aktual costnya itu 70 juta berarti ada pemborosan dia 10 juta kan seperti itu nah BCWS adalah target setiap terminnya target biaya yang dihabiskan setiap terminnya faktanya adalah ACWP aktual cost of work performance target secara keseluruhan yaitu BCWP budget cost of work performance nah jadinya dengan menggunakan tiga indikator dapat dihitung berbagai faktor yang dapat menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan projek ada variasi biaya dan jadwal secara terpadu kemudian memantau perubahan variasi terhadap angka standar indeks produktivitas dan kinerja kemudian perakhiran biaya penyelesaian projek jadi kalau variasi biaya BCWP dikurangi ACWP BCWP itu apa tadi nah ini target pada setiap terminnya misalnya termin pertama tadi BCWP nya adalah 70 juta ACWP nya 60 juta maka variasi biayanya adalah 10 juta kemudian ada variasi waktu BCWP dikurangi BCWS BCWP berarti disini nah ini ya jumlah biaya yang sudah terpakai eh maaf maaf BCWP jumlah biaya BCWP yang mana nah salah maaf disini yang 200 juta ya ulang ulang variasi biaya adalah BCWP dikurangi ACWP tadi BCWP nya adalah 200 juta target biaya untuk membangun rumah selama 3 bulan proyeknya dibagi 3 termin bulan pertama bulan kedua dan bulan ketiga bulan pertama 30% 30% dari 200 juta berapa 60 juta 60 juta itu itu disebut BCWS jadi dikurangi dikurangi 60 berarti 140 variasi waktu ini nah variasi terpadu ini ada variasi waktu ada variasi biaya ya ada penambahan ada yang pengurangan ada yang sama netral 0 pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal dengan biaya lebih kecil daripada anggaran nah ini variasi waktunya akan bertambah variasi biayanya akan bertambah pw-nya dan pb-nya lebih cepat dari jadwal dengan biaya lebih kecil dari anggaran dua-duanya bertambah kalau pekerjaan sesuai jadwal dan biaya lebih kecil dari anggaran variasi waktunya 0 tapi variasi biayanya plus pekerjaan lebih cepat dari jadwal dan biaya sama dengan anggaran nah ini sebaliknya pekerjaan lebih cepat dari jadwal plus biaya sama 0 pekerjaan sesuai dengan jadwal dan biaya 0 0 nah ini yang intasan kritis itu yang 0 0 ini kemudian pekerjaan terlambat dan biaya lebih besar dari anggaran dia sudah terlambat biayanya lebih besar ini minus dua-duanya pekerjaan sesuai jadwal tetapi biaya melebihi anggaran nah ini netra sama minus pekerjaan terlambat biaya sama dengan anggaran minus dan 0 pekerjaan lebih cepat selesai tapi dia lebih besar dari anggaran plus min pekerjaan lambat minus tetapi dia lebih besar dari lebih kecil dari anggaran plus ini minus dan plus ini variasi terpadu dari perencanaan dan variasi waktu dan biaya nah sampai disini materi network planning selesai ada yang mau ditanyakan enggak kalau tidak bertanya berarti sudah paham semua ya kalau belum paham silahkan bertanya jangan takut bertanya ada yang mau bertanya enggak kalau ibu mau ngecek ya kalau ini kalau evaluasi evaluasi dan management itu sudah sudah ya itu sudah bahas ini ya Pak Beri ISO 9000 quality management system sudah ya kemudian kemudian ini organisational strategy and selection project materinya sudah ini udah ya Pak Beri Pak Beri masih ada Pak Beri Pak Beri ya bu gimana ini materi ini sudah belum yang quality belum bu yang quality ISO yang mana yang quality belum yang yang organization strategy udah ini ini udah belum oh itu udah 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 kita cek satu ya kalau yang evaluasi ini yang ISO ini 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 belum udah evaluasi manager udah ya terus resiko udah resiko udah resiko sudah bu resiko sudah sudah ya berarti sudah semua materi sudah disampaikan ya berarti tinggal ujian yang belum yang mana tadi kata yang ada ISO 9000 itu bu oh ISO 9000 yang belum oh berarti ya berarti ibu send dulu ya yang ISO 9000 nya ISO 9000 di send di cat ya nanti silahkan di ISO 9000 yang mana yang tadi tadi ibu di slide apa luas hubung yang di di